Terima kasih. Menampung aspirasi nelayan di Subang, Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum menyatakan pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah menganggarkan pembangunan ekonomi melalui kelompok usaha bersama atau KUB termasuk bagi nelayan. Tiap KUB diharapkan membuat warung yang isinya untuk memenuhi kebutuhan nelayan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun akan membantu 30 juta rupiah untuk masing-masing warung perkecamatan di setidaknya 10 KUB. Untuk 2021 kami sudah menganggarkan untuk pembangunan ekonomi melalui kelompok usaha bersama. Jadi di nelayan ini diusahakan ada sebuah warung waserda atau apa saja, tetapi warung tersebut memenuhi kebutuhan nelayan yang ada di sini. Jadi pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membantu 30 juta perwarung perkecamatan itu 310 KUB. Nah oleh karena itu di sini juga diharapkan ada komunikasi lanjutan dengan dinas kelautan yang ada di Kabupaten Subang untuk dikomunikasikan dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Usai menampung aspirasi nelayan di Subang, UU memberikan secara simbolis bantuan sosial dari pemerintah Provinsi Jawa Barat bagi masyarakat di Desa Mayangan, kecamatan Legon Kulon, Kabupaten Subang. Tak hanya itu, keresahan para nelayan terkait pemecah gelombang, permasalahan sodetan, hingga keinginan nelayan memiliki perahu dengan solar sistem dicatat untuk disampaikan ke forum pimpinan pemerintah Provinsi Jawa Barat.